PANGGUNG HONDA DBL WITH COPY GOOD DAY 2023 EAST JAVA SERIES TELAH SELESAI Dibagi menjadi 4 region, Surabaya, Malang, Jember, Madiun. DBL EAST JAVA SERIES BERAKHIR DENGAN PENUH KEJUTAN DAN MENCIPTAKAN SEJARAH Dengan tajuk laga final party Honda DBL WITH COPY GOOD DAY 2023 EAST JAVA CHAMPIONSHIP SERIES Kampion dan runner-up dari 4 region beradu di DBL Arena, Surabaya. Sejak digelar pada tahun 2004, ada 14 sekolah yang setidaknya punya 1 piala juara DBL EAST JAVA SERIES di lemari piala sekolah mereka. Paling terbaru adalah tim putri SMA Gloria I Surabaya yang berhasil menambah 5 piala di sekolahnya. 2011, 2019, 2021, 2022, dan 2023 Yap, SMA Gloria I Surabaya berhasil memenangkan laga final party DBL Jatim Musim ini. Melawan SMA yang satu belitar, Serikandi Gloria I Surabaya menang dengan skor akhir 80-40. Kemenangan ini sekaligus menyamai rekor piala DBL milik SMA Sinluis I Surabaya, keduanya kini sama-sama mengoleksi lima gelar juara DBL Jawa Timur. Pada sektor putra pun demikian. Putra SMA Sinluis I Surabaya berhasil menjaga legasi. Tradisi dan merwah juara turun-temurun berhasil dijaga oleh penggawa Sinlui mesin ini. Kembali bertemu dengan Gloria di final party DBL Jatim, pasukan Sinlui berhasil menang dengan skor 64-57. Kemenangan ini semakin istimewa. Bukan hanya menjaga piala DBL East Java Series tetap berada di sekolah, mereka juga menjadi satu-satunya sekolah di Jawa Timur yang meraih gelar juara DBL terbanyak. Total ada tujuh piala DBL Jatim yang berada di lemari sekolah mereka sejak tahun 2011, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, dan 2023. Namun prestasi terbaru mereka juga tidak kalah mentereng. Selama satu lustru mereka berhasil menjaga piala tetap berada di dekapan para penggawa Sinlui. Padahal mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya. Kalimat tersebut rasanya menjadi mitos belaka bagi para penggawa Sinlui. Congrats!